Ternyata sumpah dan janji Serta kata-katanya lah basa-basi Kau hianati negeri ini Atas nama profesi Oh, ini yang terjadi Ternyata banyak penjahat di negeri sendiri Oh, ini yang terjadi Ternyata banyak penjahat terpakai yang rapi Kita hidup di jalanan nih ya kan Identik dengan narkoba gitu Setuju gak abang kalau diidentikan seperti itu? Setuju Kami pernah pakai Pernah ya? Kami pernah pakai Kami pernah dalam masa kelam yang kayak gitu Semuanya pasti benar Bohong kalau gak benar Semua pang benar Kami lakuin hal-hal yang baik Seperti hal yang Kami bikin acara tuh setiap bulan Bagi-bagi nasi Dari patungan Bagi-bagi nasi Tema putnot boom ini kan Artinya makanan bukan bom Itu udah pang satu dunia tuh udah ngejalanin putnot boom itu Setiap bulan? Iya Dari uang patungan Entah mereka yang kerja Mereka yang amin patungan Untuk adain acara seperti itu Kalau boleh tahu bang itu setiap tanggal berapa ya bang? Ya bulan gitu? Gak tentu Kalau kawan-kawan ada waktu luang Waktu libur Masing-masing udah ngobrol semua kan Bikin acara ini tanggal sekian Gitu gak tentu Oke kita bisa juga kita kontek-kontek Biar aku turun juga ya kan? Boleh bang Biar bareng juga kita berbagi tadi tuh ya kan? Fis bak Pern kali bro Bang Martin bro Untuk brother-brother nih ya ya Assalamualaikum Halo brother-brother gue Wey Saat ini aku bersama musisi jalanan Batam ya kan? Tepatnya aku berada di Lampung Merah Simpang Basecamp Batam Kita kenal-kenalan dulu nih Sama brother-brother kita nih Bang Nama gue siapa nih bang? Martin Bang Martin Rai Ini Sujat Miko Sujat Miko Sujat Miko Sujat Miko Ini bang Riki lah Bang Riki Riki Bang apa tadi? Martin sama Sujat Miko Oke bang Jadi bang Aku mau nanya-nanya nih bang Kegiatan kalian nih kan Musisi jalanan nih bang Kalian biasanya main di mana aja nih bang? Tidak main Ada yang ada yang sehat Lesehan main? Warung makan Warung makan nih ya Jadi ya bang Di Batam udah berapa tahun nih bang? Berapa tahun lah Asli mana bang? Jogja Wey Bang Jat Miko asli Jogja nih Eh Bang Martin Bang Martin Sorry Bang Martin Ini bang apa tadi? Riki Bang Riki Bang Riki Di mana nih? Masih ada Di Batam Mojjat Miko Medan Medan apa? Medan di Pancing Medan Perjuangan Sama kita Medan Jadi ini bang Artmunea nih Visi-misi kalian Sebagai musisi jalanan Apa sih? Disini-sini tujuannya Misinya? Nah Tujuannya Sebenarnya kami Bukan musisi jalanan Gimana? Kami lebih ke Pang Oh larinya ke Pang Gak mau dibilang musisi jalanan Gak mau dibilang musisi jalanan Gak mau? Ke Pang Biasanya nih bang Mohon maaf nih ya Bang Martin Kalau anak-anak Bang biasanya nih kan Identik dengan Tato Ada Tato gak? Ada Boleh ditunjukin gak? Balu lah Boleh lah Boleh lah bang Gak nampak bang Banyak daki bang Nih Relax aja Nespasito Ada Ada Semua ada Memang anak Pang ini Identik dengan Ini ya Tato Kenapa harus Betato bang Harus anak Pang Kalau kita ini Anak Pang gak betato Gak masalah Gak harus Pang betato Pang tuh gak harus betato Yang Tatoan gak harus Pang Oh man Jadi tujuan Pang ini apa sih Pang yang dikatakan tujuan Pang ini? Tujuannya pribadi masing-masing bang Dia punya individu masing-masing Satu kepala punya prinsip yang beda Aku punya prinsip kayak gini Belum tentu sama prinsip gue sama mereka gitu Jadi aku gak bisa bilang Pang itu seperti ini Pang itu Ya Pang itu Pang Kehidupan Pang kehidupan Pang bisa disebut dengan kehidupan Kehidupan Bukan style Bukan gaya gitu bang Awalnya seperti itu Awalnya Kan itu budaya dari luar Ditambil Dengan paham yang berbeda Dulu kan Pang itu Ben Ben Budaya Ben Yang dari luar Dengan penampilan seperti ini itu Tapi masuk ke Indonesia kan Dengan kearifan lokalnya Punya paham masing sendiri Kalau Pang di luar kan Kejarah Mali Oke oke Ya memang gitu Pengadaannya Di sini kan punya budaya Etika masing-masing Tiap negara kan beda Jadi kita pakai paham yang ada di Indonesia Cari duitnya dengan cara ngamen Di luar mungkin menjara Kalau di luar menjara ya Iya Jadi kalau untuk Pang sendiri yang abang jalanin ini Istilahnya kegiatannya untuk menghasilkan uang nih bang Ini dengan cara ngamen tadi Enggak Kami pun bagian kerja Oh sebenernya kerja bang Bekerja Bekerja Bang itu aslinya Bekerja Ya kalau gak kerja gak pang Kami pun sementara ini gak pang lah Karena dengan ngamen ini Malu sebagai pang lah Karena gak kerja Bang mohon maaf nih bang Kan tadi abang bilang Musisi jalanan beda dengan pang Padahal Apa ya Hidup di jalanan gitu Sama-sama di jalan Sama-sama di jalan Tapi pahamnya beda Pemahamannya beda Sangat beda lah Jadi nih mohon maaf nih bang Gak penanya nih Abang kenal gaya-gaya pang ini Dari usia berapa bang SMP Wow dari SMP Kalau dari apa SMP SMP Ini itu brother Baru-baru berapa pulangnya ya bang Wow masih baru ya Berarti seniornya Bang Martin Ini bang pang ini gak ada senior Wow Apa gak ada senior Berarti semua sama rata Semua rata Tapi Sama yang umur kita harus saling menghargai lah Umur saling menghargai Tidak ada senior Senioritas tak ada Paten kali berada-berada pemahamannya tadi nih Iya ya Sama-sama saling membantu teman Sama-sama saling membantu ya bang Jadi ini untuk bang Martin apakah udah berkeluarga nih bang Sudah ada dua anak Anak ada dua tapi masih Gaul deh ya Mungkin SMP Pemahaman dari pang tadi nih bang Enggak terbawa Ini karena ekonomi nih bang Kerja susah di Batam Makin gawat kita nih di Batam nih bang ya Yang penting gak maling aja bang Tujuannya itu bang Jangan sampai kriminal ya bang Nggak main kita halal ya Applause juga bang ya Martin brother brother Bang Martin nih ya Itu kalau kata si apa Si Maele ya Oke oke Jadi bang Kalau lagu-lagu pangnya Abang bisa gak Mainkan musuhnya bang Bisa Bisa Boleh abang testing gak bang lagu pang bang Yang lagu istilahnya Lagu pang yang ini ada Yang gitu Maksudnya yang apa ya Nomor satunya gitu Banyak bang Banyak ya Karena udah Memang namanya pang ini Musik Banyak warnanya Yang mana pun ada Oke main kan Di rumah-rumah satu yang beset Inilah yang terjadi Komisi dan kolisi Mempertaya diri Itu sudah tradisi Karena di rumah satu Orientasinya duit Banyak pasien yang menjerit Lantaran biaya mencepi Persetan orang gak punya Maka obat dinaikan Orang mati Kau ocekkan Semuanya pakai Peleran Kemanusiaan Kemanusiaan Tidak dibikin Dan bila kau banyak uang Barulah lain Lurusan Ternyata Sumpah dan janji Serta kata-katanya Lapa sahasi Kau hianat di negeri Kau hianat di negeri Ternyata Tidak bersulis Persetan orang gak punya Harga Lapa sahasi Dinaikan Orang mati Diojekkan Semuanya pakai Layaran Ternyata Sumpah dan janji Serta kata-kata Hanyalah Bahasa-bahasa Kau hianat di negeri Ini Atas nama Pembesi Tendong Tidak Tidak Ini yang terjadi Ternyata Banyak penjahat Tempat layar Amin Ini lagu ini Bisa aku ambil kesimpulan Setila-tila nih Untuk Profisi dokter Rumah sakit nih Bener gak? Lebih ke BPJS BPJS lari ya Rata-rata memang Disini agak rumit Rata-rata istilahnya Pasien bisa dikomersilkan, bener gak? Oke bang, gini aja yang aku tanya nih ya kan, untuk brother-brother semua nih Kita hidup di jalanan nih ya kan, identik dengan narkoba gitu Setuju gak abang kalau diidentikan seperti itu bang? Setuju, kami pernah pake, jujur aja Pernah ya? Kami pernah pake Kami pernah dalam masa kelam yang kayak gitu Semuanya pasti pernah, bohong kalau gak pernah Semua bang pernah Menampik kalau bilang, kami gak narkoba, bohong Oke jadi untuk penilaian masyarakat kota Batam ini lah bang Memandang kita sebagai abang-anak bang Brother-brother kita musisi jalanan, anak jalanan gitu kan Identik ini kan dengan kriminal gitu Setuju gak abang bang penilaian seperti itu bang? Setuju Setuju bang? Wow Kalau bisa abang bilang setuju gimana nih? Karena kami yang terlihat di jalan Dengan sebagian orang yang gak terlihat di jalan Mereka ngelakuin hal seperti itu, kriminal Pasti kami yang kena tetap Biar pun bukan kami yang ngelakuin Istilahnya kita di kambing hitam kan bisa? Tapi bagaimanapun, kebuktian bagaimanapun Tapi di jalan, udah lihatnya udah gak bagus Orang pasti di jalan Tapi kami coba buktiin kalau kami tuh gak kayak gitu Itu yang harus kita pecahkan paradigma itu bang Jadi untuk Mungkin kami bertahan di jalan ini Kalau selama di jalan ini gak selamanya kriminal Di jalan ini gak selamanya kriminal, brother-brother Sisi positifnya bang? Kami di jalan? Nah, ini sisi negatifnya nih Kriminal, narkoba Sisi positifnya gitu Kami lakuin hal-hal yang baik Seperti hal yang Kami bikin acara tuh setiap bulan Bagi-bagi nasi Dari patungan Bagi-bagi nasi Tema putnot boom ini kan Artinya makanan bukan bom Itu udah bang satu dunia tuh udah ngejalanin putnot boom itu Setiap bulan? Iya Dari uang patungan Entah mereka yang kerja, mereka yang amin patungan Untuk adain acara seperti itu Kalau boleh tahu bang itu setiap tanggal berapa ya bang? Iya bulan Gak tentu Kalau kawan-kawan udah ada waktu luang Waktu libur Masing-masing udah ngobrol semua kan? Oke Bikin acara ini tanggal sekian gitu gak tentu Oke, kita bisa juga kita kontek-kontek nih biar aku turun juga ya kan? Boleh bang Biar bareng juga kita berbagi tadi tuh ya kan? Peace bang Paren kali bro, bang Martin bro Untuk brother-brother nih ya kan? Jadi nih bang artinya nih Kalau sekarang abang ada gak? Maki-maki Barang-barang haram seperti itulah Ternyata baru aku Jujur aja nih Minum Oke Alkohol Minum haram juga setahu aku Kalau menurut agama bisa Kalau menurut agama oke Tapi Minum Kalau alkohol Gak alkohol lah kayaknya Tua Tua ya? Enchanti aja ya? Mahal bang Gak tebeli lah Lihat kondisi sekarang Oke ya Jangan ini bang Mohon maaf nih Kalau Di daerah-daerah Seperti di Batam Center Di Jodoh Ini kita di Batu Haji nih Kalau di Jodoh nih Terkenal dengan Lem Kalau di Batam Center Dia 80 Gak ngelim 20 ngelim Kalau di daerah Tengkerongan abang Gimana? Kalau basah Ngelim atau apa gitu Gimana pendapat abang? Sudah gak pernah pakai lem Pernah dulu Tahun 2010 Terakhir anak pang ngelem di Batam Berkun abu baru 4 tahun Tapi Tahu lah Dari cerita-cerita kawan yang udah lama Disini Lem itu udah gak ada lagi Gak main ngelem itu ya bang? Bukan Iya kan Bukan gak main Terusak ya Pernah abang ngelem? Pernah Pernah Berapa lama apa masih? Orang ke bulan aja bang Dari sempe Aku ngelem Apa? Dari sempe Dari sempe sampai kapan bang? Sampai Udah nikah Udah nikah Lama juga Mau mati leg Iya kan Ngapain masa tulang bang Nikah kan udah lama Gak bang Terus 10 tahun Terus 10 tahun Terus 10 tahun yang lalu ngelem Dan orang Setiap orang kan punya masa tulang Masa tulang Betul bang Betul bang Gak ada orang yang bersih Dari terakhir Dia lurus Masih ada belok dikit Iya Mungkin ada yang tegak lurus Dia bayi Terus Jadilah aku tanya lah nih Untuk brother ya Jadi sesasi lem yang pernah abang pakai Itu kayak mana sih rasanya? Ini lagi Aku naik Nek kan nih bang Ngelem-ngelem ini bang Kalau di daerah jodoh bang Kayak mana bang? Ada sesasi lem Malu yang ada itu Malu yang ada ya? Bikin malu aja ngelem itu? Kan disep-isepin dulu Sakit gak? Paru-paru jelas ya bang Paru-paru jelas ya Bahaya ya Kalau abang gimana Perasaan abang pas lagi ngelem Jaman dulunya bang? Masa-masa kelapa bang? Halusinasi lah yang didapat Halusinasi ya bang Kalau ngelem kan? Halusinasi Untuk brother pernah gak? Saya dulu pernah Pernah ya? Rata-rata pernah ngelem semua Berarti ya bang Apakah karena terjang ke warganya Atau bagaimana bang Menurut abang ya? Karena mampuan paling murah Mampuan paling murah Kedua Masih Terlalu mudah bang Untuk ngambil sikap Untuk pilih mampuan yang baik Bung mana tau Masih Namanya masih mudah Pengen nyoba Kawan-kawan nyoba Oke Berarti masih labil bang ya Testing-testing kawan Pakai-pakai Gak ada gedehnya salah Apa bisa pakai Oke brother-brader Yang jelasnya untuk brother-brader Gue di daerah Batu Haji Anak punk Musisi jalanan Untuk daerah sini bisa mempantau Gak ada yang pakai lem nih pak Gak ada Brother-brader Paten ya kan Untuk daerah Batu Haji Nulem Gak ada kata-kata lem itu Glem-glem itu gak main dulu ya Gak ada ya bang ya Itu aja sih Aku yang mau Tanyakan sama bang tadi Masalah Bang Tadi kan aku ya Maaf ya bang Aku gak tau Itu pengalamannya gimana Nah bang udah kasih tau Terima kasih banyak Bang Martin Udah berbagi Tentang bang ya Tentang kehidupan di jalanan Tentang Narkoba Kalian gak pakai narkoba Alhamdulillah Itu aja Bang Aku mau nanya nih Satu kata bang Untuk anak jalanan Satu kata Positif atau negatif Satu kata aja Kesan buat bangkawan di jalan Semangat Semangat Satu katanya semangat Bang 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 Martin Satu kata aja Positif or negatif Jangan membuat kriminal Selagi di jalan No kriminal Brother Bukan sukses Karena bang Masih banyak bertemannya Juga berteman Yang jelasnya Kalau bang ini Bang mau masuk bang Cari aman dia Sini sini bang 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 Sini 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 Gabung Gabung Sini 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 Tommy Brother Tommy nih Dari tadi deh Masuk terus Ya gimana bang Tom Apa nih Satu kata untuk anak jalanan Punya no kriminal aja No kriminal Aku punya tadi Gak boleh Gak boleh sama Tapi memang itu No kriminal loh Oke Berarti meopat dan no kriminal Kriminalnya Danger kali nih Banyak ada sisi-sisi Ya Ada sisi-sisi Ada sisi-sisi Ada sisi Ada sisi-sisi Ada sisi Aku mau lihat Taku nyala dulu Mbak Tunya nopak Taku Ayo bang Ayo bang Mulai alemang Tunya bang Aku nanti kuat Den aku boleh pakai Ini Den Bukan apa Banyak juga satu Banyak juga satu Banyak juga satu Banyak juga satu Studio Studio juga bang Wow keren banget Hebat sama ya Langsung malu Oke lah Sampai disini aja Aku tadi jalan-jalan sore Sama Dinda Main-main kemat waji Jadi aku Pertemu dengan Brother-brother Singgal ya Biar makin paten kita Brother-brother Kita semua Kita semua bersaudara Men Gak perlu sedara Untuk bersaudara Betul gak? Betul gak ya Pak? Tidur Oke sampai disini aja Bang Aku makasih banyak ya Untuk brother-brother Semua ya Terima kasih Sudah berbagi informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya